Satu pemain Persib dipastikan dicoret jelang laga lawan Bali United. Pelatih Bojan Hodak, telah memilih 22 pemain Persib Bandung yang dibawa ke Bali untuk menghadapi tuan rumah Bali United pada laga semifinal pertama Liga 1. Tetapi dari 22 pemain yang diboyong ke Bali, Bojan Hodak dipastikan harus mencoret salah satunya karena terbentur regulasi Liga 1 musim ini terkait teknis pelaksanaan pertandingan. Hal itu dikonfirmasi laman resmi Persib, yang menyebutkan sesuai regulasi Liga 1 musim ini, maksimal setiap tim bisa melibatkan 21 pemain dalam suatu pertandingan, 11 pemain utama atau yang masuk starting line up dan 10 pemain cadangan. Kami membawa 22 pemain karena kami akan melakukan dua kali latihan, meskipun nantinya akan ada satu pemain yang tidak duduk di bens, kata Bojan Hodak. Rombongan tim Persib sendiri terbang ke Bali pada minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024 pagi dan siang harinya sudah berada di Pulau Dewata. Namun, karena alasan strategi, Bojan Hodak memilih merahasiakan daftar 22 pemain Persib yang diboyong ke Bali. Persiapan kami berjalan dengan baik. Kami pergi dengan kekuatan penuh dan saya harap bisa mendapat hasil bagus di Bali, kata Bojan. Laga semifinal pertama antara Bali United vs Persib akan digelar di Bali United Training Center pada selasa malam, tanggal 14 Mei tahun 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung Indosiar.